Halo teman-teman, video kali ini gue mau bahas mengenai berita yang baru-baru ini membuat kita tercengang. Gue sendiri pas denger berita ini pertama kali, itu cukup shock. Kok bisa? Kasus apa itu? Yap, kasus pembunuhan sekaligus mutilasi yang dilakukan seorang suami di daerah Ciamis. Videonya beredar di mana-mana. Bahkan pelaku ini menawarkan potongan tubuh korban kepada tetangganya. Neri kan? Pelaku ini depresi karena usahanya bangkrut. Masalahnya mau besok. Diun jalan. Astagfirullahaladzim! Nah parahnya lagi, kasus ini melibatkan anaknya yang terjerat dalam perjudian online. Sehingga membuat pelaku menjadi depresi dan melakukan pembunuhan sekaligus mutilasi tersebut. Ini memperlihatkan kepada kita bahwa dampak dari bermain judi online itu betul-betul nyata. Sekarang kalau udah kayak gini gimana? Nyesel kan akhirnya? Kasus pembunuhan sekaligus mutilasi yang terjadi di Ciamis ini adalah salah satu contohnya saja. Teman-teman ingat, ini salah satu contohnya saja. Belum lama ada seorang supir truk yang gantung diri di pinggir tol. Dan masih banyak lagi kasus-kasus lainnya yang melibatkan nyawa secara langsung. Nah harusnya buat teman-teman yang sekarang masih bermain, ini menjadi jalan kalian untuk tobat. Jalan kalian untuk berhenti. Kalian mau sampai kapan lagi bermain judi online yang ujung-ujungnya akan membawa hal negatif. Ini bukan soal masalah urusan keuangan saja loh. Ini udah menyakut nyawa. Jadi gunakanlah akal dan pikiran teman-teman semua untuk berhenti judi. Sudah banyak video yang gue buat mengenai cara berhenti judi online. Dan banyak juga video podcast dengan narasumber para pelaku-pelaku atau korban judi online ini yang ujung-ujungnya bangkrut dan hidupnya sengsara. Kalian mau ditujukan berapa korban lagi untuk membuat kalian itu berhenti. Gak ada jalan lain buat kalian untuk bisa memenangkan permainan judi online. Jalan satu-satunya ya berhenti. Ya mungkin banyak dari kalian yang mengatakan kalau berhenti judi online itu susah banget. Ya gue ngerti berhenti judi online itu susah. Ya, tapi harus dipaksakan. Gue udah sering banget bilang di video-video gue. 2. Kalian kalau mau berhenti, gunakan logika. Kalau kalian gak tau step-stepnya cara berhenti judi online, kalian bisa membaca ibu gue yang berjudul The Change. Disitu dijelaskan gimana step-stepnya, tahap-tahapannya buat kalian berhenti judi online. Banyak hal-hal penting yang dibahas di buku itu. Yang mungkin saja tidak kalian temukan di luar sana. Poinnya adalah, untuk berhenti judi online, gunakan logika. Gunakan akal pikiran kalian. Jangan jadikan otak kalian hanya sekumpulan darah yang ada di belakang kepala. Kalian harus berpikir dan bertindak, gak ada jalan lain. Mungkin banyak dari teman-teman semua yang kesulitan untuk berhenti judi online karena memiliki hutang yang banyak. Atau mungkin karena dendam, ingin mengembalikan kekalahan. Yaudah, kalau itu masalah hutang, ya itu risiko kalian. Kalian tinggal usahakan bagaimana mengembalikan hutang itu. Tapi, tidak dengan cara bermain judi lagi. Karena sudah jelas, semakin kalian terus bermain, ya semakin habis, justru akan menambah hutang kalian. Sebenarnya ya, dengan kalian menonton video-video podcast gue dengan para korban judi online itu, itu kalian harusnya berhenti. Itu sudah bisa menjadi pelajaran berharga buat kalian ambil maknanya. Gak ada satu pun video podcast gue yang narasumbernya itu happy ending. Itu gak ada. Jadi, kalau sekarang kalian masih bermain, paksakan untuk berikhtiar, berhenti. Gak ada jalan lain. Kalian punya hak prorogatif untuk menentukan hidup kalian. Bukan judi online ini yang akan mengontrol hidup kamu. Selama ini kan kalian dikontrol oleh permainan judi online ini. Yang akhirnya membuat otak kalian itu jadi gak waras, gak bisa berpikir jernih. Akhirnya melakukan banyak hal, seribu satu cara untuk mendapatkan uang. Untuk apa? Ya untuk depo, ngutang kesana kesini, bohong kesana kesini, yang ujung-ujungnya akan membuat kalian hancur. Oke, semoga kasus mutilasi yang di Ciamis ini menjadikan pelajaran buat kalian untuk berhenti. Ambil pelajaran dari kasus ini, bahwa judi online akan membuat semuanya menjadi berantakan, menjadi kacau, menjadi hancur. Semoga kalian yang sekarang masih bermain, cepat-cepat berhenti. Dan kalau teman-teman bingung mau memulai dari mana cara berhenti judi online-nya, teman-teman bisa baca ibu gue. Teman-teman bisa DM di Instagram gue. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.